Intro Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini Jadi kalau kita boleh memberikan kesimpulan terakhir Atau kalau ke Mas Emerson harapan Kalau boleh sebut nama malah Dari orang-orang Indonesia yang ada saat ini Siapa yang Anda harapkan bisa masuk ke dalam daftar Sulit menyebut nama sendiri memang Ya saya pikir ada beberapa nama yang cukup baik Atau mau mungkin mendaftar Ada misalnya Pak Yunus Hussein itu juga layak Kemudian ada Ada Yunus Hussein Kemudian di internal sendiri ada beberapa nama Ada Pak Sujanarko, ada Pak Giri Ada beberapa nama lah Yang menurut kita sebenarnya layak untuk jadi pimpinan KPK Nah di luar itu memang penting Tadi juga disampaikan February Rasa independensi Jadi harus diingat bahwa pimpinan KPK itu bukan perwakilan institusi-institusi Bukan perwakilan institusi KPK, kepolisian, kejaksaan Jadi ketika dia masuk ke institusi KPK Ya dia harus loyal 100% buat KPK Meskipun memang ketika membuat komposisinya Serasa memang ada penjatahan-penjatahan Nah itu yang kemudian banyak orang terjebak Wah ini harus ada jaksa nih, harus ada polisi Padahal nggak gitu Padahal jelas menyebutkan bahwa unsur pemerintah dan masyarakat Jadi pemerintah itu ya siapapun gitu ya Dan kemudian tidak wajib juga Kalau misalnya tidak layak, tidak ada kriteria yang terpenuhi Menurut saya juga tidak perlu dipaksakan Nah ini yang kemudian penting juga dilihat bahwa tidak terjebak nantinya Pansel Pansel harus juga independen ketika memilih figure-figure calon pimpinan KPK yang juga independen Oke, Mas Alaraf mungkin ada list nama-nama yang bisa jadi bocoran Kira-kira siapa yang mau didekati oleh Pansel untuk masuk mendaftar List namanya yang sesuai dengan undang-undang KPK Jadi yang memenuhi perasyarat undang-undang KPK Yang nama-namanya mungkin dikenal publik gitu Saya rasa publik sudah tahu ya Dan kita tahu bahwa individu-individu yang memiliki kapasitas, integritas Serta komitmen tinggi dalam pemerintahan korupsi Jadi saya sampaikan sudah kayak Mas Emerson silahkan maju gitu Karena kan kita tahu kinerja dan kiprah beliau dalam upaya pemerintahan korupsi melalui ICW Dan ada beberapa nama lain Jadi saya sangat berharap agar mereka-mereka yang selama ini sudah bekerja secara serius Dalam upaya mengatasi pemerintahan korupsi bisa mendaftarkan diri Sehingga Pansel bisa menemukan calon-calon yang memang memiliki kualitas yang baik Yang justru saya khawatirkan adalah justru mereka-mereka yang memiliki kompetensi kualitas bagus Tidak mendaftar? Mendaftar karena kekhawatiran, ketakutan tentang proses-proses seleksi tadi Oleh karena itu Pansel berinisiatif melakukan sosialisasi ke beberapa daerah Untuk menjemput bola, untuk mengajak, menyampaikan agar mereka-mereka yang memenuhi persyaratan Memiliki kompetensi integritas untuk mendaftarkan Semakin banyak mereka yang memiliki kapasitas, kualitas, integritas yang baik Dalam mendaftar menjadi pembinaan KPK Tentu akan semakin memudahkan buat Pansel untuk menjaring mereka-mereka pembinaan KPK ke depan Kembali lagi ke yang kemudian paling ditakutkan adalah ketika seleksi di Senayan nanti Apa yang kira-kira mungkin bisa menjadi ketika orang kemudian relaktan Tidak terlalu ingin mendaftar karena malas menghadapi proses politiknya di Senayan Apa yang kemudian bisa diyakinkan kepada mereka? Itu juga agak susah ya Jadi kita selalu mengingatkan ke teman-teman Sudah daftar aja semakin banyak, seperti Al Arab ya, semakin banyak orang baik Kemudian ini pastinya akan membantu KPK Jangan sampai misalnya KPK diisi oleh orang-orang yang Ya ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang busuk sama sekali Nah itu tidak diharapkan Nah bagaimana meyakinkan di DPR memang agak susah Karena memang ketika masuk ke proses politik Nah kemudian ada muncul soal lobby-lobby politik Nah ini yang kemudian harus dijawab gitu Harusnya yang menjawab ini malah teman-teman di parlemen Bagaimana parlemen bisa memastikan bahwa yang terpilih ada putar-putar yang terbaik Tidak ada kepentingan politik selain upaya membangun upaya merasakan korupsi di Indonesia Nah kalau itu tidak terjawab gitu ya, agak susah tuh Karena ketika masuk ke dunia politik Ya apa, mekanisme politik ya seringkali akan dihadapkan persoalan-persoalan kasus-kasus yang punya dimensi politik Nah KPK saat ini menarik misalnya menangani Kalau dari catatan KPK 70% kasus korupsi di tangani KPK itu punya dimensi politik Mulai DPR, DPRD, kemudian kepala daerah, menteri yang punya filasi politik dan tangani KPK Nah ini tantangan terbesar buat di dependensi KPK ke depan Oke masalah apa, kira-kira Apa ya, masukan dari pansel ketika Jangan sampai nanti kerja pansel sudah menyaring orang-orang terbaik Tetapi kemudian terlempar ketika tidak bisa melakukan lobby-lobby di Senayan Ya DPR memang proses politik ya, tapi dalam proses politik DPR selalu ada ruang ya Misalkan kita lihat beberapa pindahan KPK yang sekarang atau yang sebelumnya-sebelumnya Juga terdapat mereka-mereka yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik Dan kemudian lolos juga di DPR Memang ketakutan dalam proses politik DPR sesuatu yang menjadi khawatiran teman-teman untuk maju dalam proses tersebut Tapi saya melihat dari pengalaman yang ada, selalu ada ruang tuh Meski kecil ataupun sedikit untuk tetap bisa lolos di DPR Pengalaman yang sekarang ataupun yang sebelum-sebelumnya Jadi lebih baik mencoba dan maju dulu Dan saya rasa sekarang banyak media yang setiap hari memantau, memonitoring Dan itu akan menjadi campuk juga buat DPR Kalau kemudian tidak memilih calon-calon yang justru memiliki kompetensi Ya justru saringannya ada di pansel ya Artinya untuk mencegah orang busuk itu sampai ke DPR Maka harus disaring di pansel dulu Makanya teman-teman di koalisi masyarakat sipil itu mengawal proses secara ketat di pansel Jadi yang kita kawal itu bukan panselnya, bahkan calon-calon pansel sebelumnya Itu kita kawal Nah jadi kita ingin memastikan bahwa Jangan ada orang busuk untuk kemudian diloloskan oleh pansel ke DPR Karena itu catatan rekam jejak kandidat nanti menjadi penting Masukan dari rekam jejak dari KPK, dari kepolisian yang juga memberikan input apakah terlibat dalam persoalan hukum Dari PPATK, dari masyarakat Itu akan menjadi masukan yang baik oleh pansel untuk mengeleksi calonnya menjadi lebih baik Oke baik, kita sama-sama nantikan ini periode pimpinan KPK ini masih sampai 21 Desember Jadi masih berproses Kita akan sama-sama mengawal bagaimana kerja pansel nanti memilih orang-orang Tapi terima kasih sudah hadir di studio kami Mas Emerson dan juga Mas Awaraf Dan pemirsa demikianlah Prime Time Talk kali ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi at berita1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube dan juga Instagram Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Ludmila Undur Diri Terima kasih dan sampai jumpa